Ketua Komisi CDPRD Kota Palangkaraya yang membidangi kesejahteraan rakyat, Hasan Busyairi menyebutkan pembelajaran secara luring di sekolah jauh lebih efektif bagi para siswa, jika dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Hal itu disampaikan Hasan Busyairi usai mengikuti rapat paripurna ke-11 baru-baru tadi di Palangkaraya. Dijelaskan Hasan Busyairi, meski pekan lalu Kota Palangkaraya diguyur hujan lebat, namun belakangan ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali muncul, terutama pada pagi hari. Namun demikian jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, kondisi Kota Palangkaraya sudah berkurang dari pekatnya kabut asap, sehingga jam pelajaran di setiap sekolah yang beberapa waktu lalu sempat terjadi pengurangan, dari pukul 7.30 menjadi pukul 8.30 WIB, diharapkan bisa normal kembali. Hasan Busyairi juga mengharapkan pembelajaran siswa tetap dilakukan di dalam kelas dan jangan di luar kelas, terlihat jika pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting misalnya, nantinya bisa mengulangi semangat para siswa untuk belajar. Kita saran telewarni masyarakat pendidikan kepada sekolah-sekolah supaya tidak ada kegiatan di luar, harus pembelajar itu di dalam kelas, sepertinya ada di luar. Itu dikasihannya. Maksudnya kalau kita Zoom lagi, kita sayang-sayang, anak-anak kita duduk, kita nanti semangatnya kurang lagi ketika nanti kita suruh sekolah lagi, tidak lagi penyelesaian lagi. Hasan Busyairi menambahkan dirinya positive thinking, bahwa sesuai perakhiran cuaca dari BMKG, hujan akan turun pada bulan Oktober hingga Desember, sehingga diharapkan pembelajaran di sekolah bisa normal kembali. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Tim Liputan, AI News melaporkan.